Sisa uang yang ada ini kita nyoba macam-macam bisnis Mulai dijual beli mobil, jual baju Kita jalin semua Tapi tidak berakhir Happy ending Akhirnya Sampai jumpa Kebapakanda 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 Memang dia menyebarkan semerba itu karena isinya itu Apa yang membedakan ini dengan yang lain Pakanda Isinya Isinya apa Dagingnya itu lebih banyak Oh gitu ya Jadi ini coro di Soho Marem Puaslah makan Mantap ya Nyesnya itu Mantap Nendang Terus satu lagi Pak Yang istimewa Sayurnya itu tidak pakai Apa jenis Si icu-icu Lembaran Sawi Tidak pakai selada Oh selada Iya Tapi pakai Latus Karuh tak Karuh tak Karuh tak Langsung kita pakai Selada ya Siapa dibalik Burger yang Eh burger Kebap Kebap Siapa dibalik kebap yang istimewa ini Beliau adalah Mas Budi Mu Terus panggil aja Silahkan pergi Oke sini sini Selamat siang Gimana? Oke Sobat kendel Sobat kendel selamat siang Sukses setelah lalu Sukses selalu Sukses selalu Baunya itu Apa lagi dibikin ya? Barusan dibikin Masih hangat Ngelek mana itu Padahal kita habis makan siang Padahal habis makan siang Tapi rasanya malaper ya Emang luar biasa Khusus buat sobat kendel Khusus buat sobat kendel Khusus buat sobat kendel Kita baru bikin On the spot Ini memang on the spot kan? Hari-hari juga begitu Ready to eat Jadi memang Fresh from the oven Di masak ketika ada yang beli Ada yang pesan Ada yang pesan Ini dimana ini mas? Apanya pak Anu mau beli Lokasinya Lokasinya kita ada di Telogosari Itu jalan Nogososro Nogososro Nomor 51 Nomor 51 Nomor 51 Telogosari Tepatnya Jembatan keempat Jembatan keempat Superindo Superindo Nah itu belok kanan Belok kanan Dari Berarti nyebrang kali dong ya? Kalau masuk ke Telogosari itu ya? Ya betul Oke terus Nyebrang belok kanan Nanti dari Superindo itu 300 meter kiri jalan Sebelah Indomaret Nogososro Berarti masih di pinggir jalan gede juga kan? Ya Jembatan keempat kanan jalan gede tuh? Betul Oke Jadi mudah sekali nyarinya Nyarinya gampang sekali Masuk ke Telogosari Hitung jembatannya Nek perlu dikasih nomor Satu, dua, tiga gitu ya Tapi di Google Mamak ada kan? Ada Gampang kok pak Tinggal sub di Google Mamak Gak salah satu juga pakai Google Mamak ya? Kebab Mamak pasti ketemu Kebab Mamak Ini brand sendiri Atau franchise? Brand sendiri pak Brand sendiri Iya Brand sendiri Wah Kebab itu kan biasanya Frances ya Kebab sebelah itu kan Frances Awalnya kita franchise Awalnya Sekarang bikin sendiri Sekarang bikin sendiri Wah Kita franchise dari kebab sebelah Iya Peranian Sambil belajar Sambil belajar Itu Itu Perlu keberanian Cakendel Cakendel Bro Ini Istimewanya pak Mau Stak Bocori sih Sambil bener Tapi saya ingin Yang otentik Dari pemiliknya Istimewanya Kenapa sih Saya harus makan Apa namanya Apa ini Karena kita Bahan bakunya Semua Dari bahan-bahan Yang Berkualitas Berkualitas Seperti daging Dagingnya Sayurnya Sayurnya Kemudian Mayonaise Saos Mayonaise Saos Itu Kita pakai Yang Yang sudah ada nama semua Sudah ada nama Gimana penjelasannya sudah ada nama sendiri Maksudnya dari Apa Dari Contohnya Kalau dari Mayonaise itu Kita dari Pakainya kan Pakai Apa Dari Apa ya Namanya Saya lupa Tapi pokoknya kualitas top lah ya Iya Salah satunya kan tadi ya Anu Sayurnya itu bukan Seperti kebab kebanyakan ya Iya Kalau biasanya kan Kebab kebanyakan itu pakai selada Selada iya Kalau kita Kalau kita pakai Letus Pak Letus Apa Kelebihan Letus Daripada selada Pak Teksturnya itu Lebih ringan Dari Kalau orang awam itu Menyebutnya kayak kual Orang awam itu Menyebutnya kayak kual Kual Daun kual itu ya Iya Tapi Seratnya lebih halus Lebih halus Dan lebih lembek Lembek sih enggak Pak Cuman lebih Teksturnya lebih Halus lah Halus lah Jadi ketika digoreng Itu dia tidak layu Tetap utuh Jadi ketika kita gigit Masih Crunchy nya masih Dapat Mantap 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 Jadi yang suka Sayur yang masih crunchy Crunchy Ini pilihannya ya Di samping Apa tadi Ya apalagi bro Yang membuat Dia istimewa Di samping Tadi kita Sayur nya pakai Letus Salah satu yang Yang sangat disuka Dari pelanggan kita Itu karena dagingnya Yang tidak pelit Pak Jadi sedikit berlimpah Sedikit berlimpah Dagingnya Kayak saya ya Pak Ya Kayak saya ya Daging Ya 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 Bukitnya itu puas Pak Dagingnya banyak Riup Iya Loh ini sudah Sejak kapan ini 2012 Pak 2012 Pak 2012 Iya Kok pakai nama mama Ada Ada Ceritanya Karena saya Pengen Suatu saat Pengen mengupdate Mama saya Saya manggil ibu Mama Bahwa bawa ke anak cucu ini loh tapi mama gak sihat? ada, masih sihat kamu gak sehat panjang umur ya? amin, amin gak mama mama, kita kan Sumatera jadi mama itu manggilnya mama si Sumatera sama wajan dengan apa istri? istri dari Cilacap saya dari Jambi cuma orang tua tetap darah Jawa cuma saya lahir di Jambi oh gitu ya makanya pasak takon itu tapi lahir di Jambi KTP Jambi namun bapak ibu tetap Jawa kalau pantesan ini juga ini ya, kubu ya mama gitu ya ini, ini mau foto seperti ini? ini beneran fotonya mama? oh, mantap sekali ya iya 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 i Kalau kebab enak kan banyak pak Kalau kebab enak kan banyak Tapi yang rasanya bikin nagit Ya mama Terus ini Pilihan rasanya maksudnya Sedang, oh ini ya Rasa pedasnya ya Ada pedas, ada sedang Terus ini Ini silah itu gimana ya telur keju Pilihannya ya Topping Bisa ditambah telur keju Sosis atau spesial Spesial semua Loh bro Ini di bungkusnya kok ada gambar Burger Selain kebab Bisa juga ya Ada nasi goreng Ada canai, ada steak Jadi kita di Nogososro itu Ada dua brand Kedai Bunda Ayu Dan kebab mama Kedai Bunda Ayu Ini isinya Kedai Bunda Ayu Bunda Ayu itu Aku dulu ikut Tampil disini Kedai Bunda Ayu Kita panggilkan Nah iya tau Oh iya Oh iya Lihat di belakang layar aja Kedai Bunda Ayu Kedai Bunda Ayu ya Steak juga ada Ada Steak nasi goreng Ini yang paling di branding apa ini yang paling di Anda unggulkan Di antaranya semua Masih kebab Kebab ya Pesenan lu bisa pakai Online Ada semua GoFood, GrabFood, Sofifood Ada semua Tinggal set aja kebab mama Harganya berapa ini Kalau untuk kebab mama Rp17.000 Tapi kebab kita mulai dari harga Rp10.000 Ada Kebab bunyil Yang kecil Cuman yang favorit ini Kebab Tapi Rp17.000 Dengan Daging yang berlimpah Pak gandang Terus kalau ditambahin topping Berapa Toppingnya Kurang lebih Kayak telur itu Rp3.000 apa Rp4.000 ya Rp4.000 Keju Rp4.000 Oh ini toping Topping tidak termasuk itu tadi Enggak Di luar Pak Oh di luar ya Tapi kalau pedas itu tidak termasuk ya Sudah Waduh Mas nggak pedas Tadi nggak pesen Tidak lah Sudah termasuk lah Oke Luar biasa Terus ini apa nih Pak Budi Tidak info kemitraan ya Pak Iya saya kan dulu sempat Saya mitrakan Pak Artinya apa nih Artinya apa Frances Iya saya Franceskan Dulu sempat Oh dulu Iya Cuman sekarang belum lah Belum Kita istirahat dulu Untuk kemitraannya Wah diistirahatkan apa Pak Iya karena dulu sempat jalan Karena Sudah ada pemain pengganti atau gimana Enggak Maksudnya Enggak bisa Kali istirahat Oke Oh ya Jadangan ya Pak Jadangan Oh kenapa Iya karena dulu sempat jalan Ada beberapa titik Cuman karena Tidak bisa Istilahnya Bisa dibilang kata itu Tidak bisa jaga kualitas Oh Akhirnya imbasnya ke pusat juga Oh gitu ya Jadi Sementara ini kita out dulu Nanti kalau mau buka cabang Ya manajemen tetap kita pegang sendiri Bro Rencana gitu Ambulnya Hahaha Iya bener Nah ini yang ngeri gue Ya sudah Berapa ya Silahkan Pak Silahkan Aku penasaran dari tadi ya Ini rasanya apa Pak Ini yang original Pak Oh semua original ya Iya Enggak 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 pakai topping Iya original semua ya Waduh Penariknya kebalik Pak Kenapa Penariknya kebalik Kenapa Penariknya kebalik Nah Jadi kan Jadi Gini 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 Ini Ya Bisa masuk lagi Ini yang lu ya Yang tarik ini ya Iya Ini ditarik Eh yang ini Pak Nah Nah Jadi kan mempermudah kerja Oh gitu ya Nah Nah Ada hidrolisnya Hahaha Hahaha Apa yang ini Hahaha Masa kok pengen Ini yang pengen dulu ya Hahaha Mau enggak mau enggak Ayo Bici Ya mau enggak silahkan Bu Sayur Sayur Gimana Pak Rasanya Pak Hahaha Super Aku belum kenak jagehnya Belum kenapa Nah baru ini Kulitnya itu Hes 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 Oh enak Hehehe Luar biasa Ini ada sosisnya Ini enggak ada Ini original Original Yang kuning-kuning ini langsung dagingnya Iya Yang merah itu Pak Iya yang merah itu Itu daging gitu Yelah Bici Tadi kalau ada topping Di mana dimananya Ya di dalam Pak nanti Oh di dalamnya Iya Ini tanpa topping Ini tanpa topping Tadi lupa Rasanya topping Wah Ini campur ya Wah Ini tambah topping Oh ini yang tadi ya Litus tuh ya Iya Litus Memang ada suara krek-kreknya itu ada Crunchy-nya muncul betul Oh Oh Cres Gitu kan kedengeran Itu Macem-macem Pak Ada siju Ada variannya kebab ini Macem-macem Ada siju Kemudian Yang suka pedas itu ada kebab ranjau Jadi bener-bener pedas rasanya Kebab ranjau Kemudian yang suka Arabian itu kita punya kebab Arabi Kalau ini kebab apa ya Ini original Kebab sapi original Originalnya Kebab itu kan dari Turki dulu ya bener Iya Dari Turki awalnya Cuman ini kan sudah disesuaikan sama lidah orang timur Orang Indonesia ya orang Asia Kalau yang aslinya Kulitnya lebih tebel Kulitnya lebih tebel terus Sepertinya kalau yang asli itu nggak pakai campuran saus-saus itu nggak ada Karena saya pernah dulu coba Waktu umroh itu Kan disana banyak juga yang jualan kebab Saya coba itu Saya nggak ini Nggak 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 cocok sama rasanya Kalau kebab asli Disana itu bumbuni kurang bro Betul nggak? Iya Bumbuni kurang Cita itu Rempahnya itu lebih berani Kalau disana itu Baunya harum kemana-mana Begitu segisik Lah Kok rasanya bumbuni ini tau Iya Bener Jadi kayak Ya kayak nggak ada ininya Nggak ada campurannya Ini Jadi Rempah Lebih berani rempah di daerah timur Arap pesanalah Arap pesanalah Arap pesan itu Tumbuhnya kurang berani Bener Cayurnya kriu-kriu Dagingnya juga Dagingnya Dagingnya Terosok Memang banyak Dagingnya Dagingnya Enggak berit Enggak 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 Saya pertama kali ya Pak Kita cerita bisnis Saya kan dulu di Perusahaan Export Import Dulu Karyawan Bukan Owner juga Punya Perusahaan Export Import Export Import Dijasar Dijasar Tepatnya EMKL Apa itu EMKL Expedisi Muatan Kapalau Oke Oke Terus Kita nyoba Macem-macem bisnis Mulai dijual Beli mobil Jual baju Sudah kita jalin semua Tapi Tidak Tidak Berakhir Happy Ending Akhirnya Dengan sisa Sisa deposit yang ada Jangan sampai Ini habis sia-sia Akhirnya Karena kita itu suka Dulu Suka Sampir setiap minggu itu Makan kebap Awalnya itu Hobi makan kebap Kebap Sebelah Walah Alaykobo Yang kemudian Kita jadikan Princess awal Oh tapi Dikuti 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 Dari 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 Dimana Dari 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 kalau kita mau nambahin menu itu dari pihak sana tidak boleh oh iya dilarang keras untuk menambah menu di luar menu mereka wahalaikos, mereka terus atin ya nah, sedangkan kita kan pengen ekspansi, nambah ini, nambah ini, nambah ini akhirnya saya memberanikan, putus kontrak, muncullah grant ke pertama ini wah, kok berani bro? yola, ayo, yola enak, kok berani? apa pertimbangannya? pertimbangannya karena dalam setahun itu kan alhamdulillah pelanggan sudah ada nih sudah punya pelanggan ya sudah punya pelanggan dan diem-diem juga kita nyuri-nyuri memang nambah menu tantes pengetahuan sama nambah menu dikit-dikit gitu waktu itu kita sudah yakin, wah ini pasti jalan seperti menu tambahnya apa itu? ya kayak nasi goreng nasi goreng kebab di ini ya? di kedai? Bunda Ayu Bunda Ayu iya karena kan dulu nggak boleh ada nama Bunda Ayu harus kebab setelah itu oh gini ya? jadi apa namanya Ayu atau bongnya Ayu? iya karena istri cair cantik wajib 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 langsung pikirnya kayak tomat gini ya gila buji ini di depan kamera asik asik oke, bro waktu masih franchise itu mas Budi ini ngerti nggak isinya bumbu itu? tahu nggak? ya tahu pak kan diajari wah diajari dari pihak prinses kan diajari maksud diajari bumbu itu bukan gini bumbu itu jadi di setokan nggak diajari ada trainingnya biasanya oke artinya ngeramu bumbunya juga gitu loh oh iya kalau merek saya nggak kan nyebut merek ya pak kalau merek itu kan dari pihak kebab sebelah itu kan sudah ada pakai merek ini iya 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 artinya sebetulnya asli ningel franchise merek karena ilmunya Passikan jadi kayak nggak dalam bentuk nama mereka tapi tetep merek itu iya 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 sebutnya untuk om pinter sekainah kini cuma, cuma akhirnya ada beberapa merek-melek yang saya nggak pakai sama karena karena kita punya ciri khas sendiri rasa gitu itu tentu saja pasti ada perbedaanlah Tapi masih kebap banget, artinya kebap indonesia ya, dari sana-sana itu memang begini kebap itu Cuma tadi yang cross-off itu, kerancinya tadi terasa Luar biasa ya Kalau yang buddha itu apa menu nya? Menunya mulai dari nasi goreng, setik, penyetan, geprek, sekarang kita tambahin menu sambal gami Sambal gami itu sambal khas bontang, penyajiannya hampir sama kayak penyetan Cuma dipanasi di atas, kayak pering dari tanah itu kan, pering dari tanah Halo, copek Oh, copek Panasi di atas copek Copek itu siang Itu sambal dong, maksudnya ada lauknya nggak? Ya, lauknya nanti macam-macam pak Oh, pesen ya? Ada ayam, ada lele, ada kepala, ayam, ada hati, rempelon, macam-macam Buka jam berapa nih? Buka jam 12 saya, lapar ya pak? Kalau kede Bunda Ayu tuh yang paling jadi favorit pembeli apa? Itu setik Saat ini masih setik Karena sambal kami kan hanya baru beberapa bulan ini Jadi kita masih butuh promosi Apa istimanya stick Bunda Ayu? Jadi stick apa yang paling diminati? Ayam krispi pak Ayam krispi Stik ayam Stik ayam ya Stik sapi nggak ada? Ada juga Ada juga Stik ayam krispi ya Chicken Chicken stick Chicken stick Chicken stick Crispy Ya, 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 ya Kalau saya cross-check sama pelanggan itu Mereka ngomongnya kuahnya yang beda sama tempat lain Kuahnya? Kuah Sausnya ya Sausnya Beda Beda Bedanya Apa? Di tempat kita lebih nendang lah istilah Nendang Apa nih? Bisa di deskripsikan Bisa diceritain lah Cik ilerim Hahahaha Cik ilerim Cik ilerim Itu ya Apa sih? Aku rasu Aku belum diceritain aja Tapi jangan lagi gimana ya Apa yang bikin nendang itu apanya sih? Kenapa sausnya? Ya 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 gimana ya? Saya ceritanya ya Ya Apanya yang Membuat nendang itu? Apa? Lebih kental Gitu ya Kental Nah Steaknya Cah kendel Cah kendel harus mampir Ya ya Penasaran sama sambal gaminya Sambal gaminya Apa sih? Komponennya apa? Yang membedakan dengan kambel gaminya apa? Sambal mana? Bontang Kalimantan berarti ya? Bontang Iya, Kalimantan Kok bisa sampai sana? Ya itu kalau Ciri khasnya itu Ya itu Dipakai Pake cobek itu ya Jadi disajikan Pake cobek Isinya Sama gak? Ada Ada Kemudian Bawangnya Ada tol Ada Ini harusnya Bunda Ayu Ini yang lebih Lebih Sepesial Bunda Kalau itu jawab Kalau itu ngulut Bunda Ayu Lalu Lalu Bunda Ayu kita panggil sendiri aja Ya ini ya Next ya Ini kebab Ini kebab Bunda Ayu nanti Next video Next video Bunda Ayu Penasaran dong? Aku ya penasaran Iya iya kebab ya Kebab aja kita pasukan Oke kembali ke kebab Bro Apa namanya? Pengalaman yang Wow Ketika jualan kebab ini Pengalaman Pengalaman yang Paling menyenangkan Wah Yang paling menyenangkan Yang paling menyenangkan Ya Ini pak Waktu kita Di Dibuka Stand di Mana itu? SMA1 Oh Jarum Maaf SMA1 Ya oke Jarum Jarum Pabrik Jarum Kudus Kudus Itu Alhamdulillah Pejabatnya itu kan Sering pesen lewat gofood Makan Pesen kebab mama Nah kemudian mereka Pas di Semarang ya? Pas di Semarang? Iya pas ke Semarang Pas Jarum Itu mau mengadakan event Di kudus sana Yang mengundang pejabat-pejabat jarum Yang sering pesen itu? Yang sering pesen itu Yang sering pesen itu Bapak itu beliau Ngebel ke Karyawannya yang ada di Semarang Pokoknya saya pengen kebab Hanya kebab mama Gak mau kebab lain Sampai saya ngomong pak Kalau saya harus ke Kudus Saya harus Persiapannya Banyak Harus sewa mobil Harus ini Kesehatan bawa peralatan banyak Gak apa-apa Dicas saja ke saya Pokoknya Kebab Saya hanya mau kebab mama Alhamdulillah akhirnya Akhirnya disitu saya Pengalaman saya Saya bisa ketemu sama ownernya Jarum juga disitu Pak siapa ya Pak siapa ya Lupa saya namanya Pak siapa ya Gak apa-apa Orang ketunya ngulangan Hahahaha Kan termasuk orang Sepuluh orang terkaya Di Indonesia ya Iya Jarum Jadi apa ya Peralatan ini Dibawa ke sana Iya Sewa semua Sewa apa Terbuka berarti Enggak Cuma kecil Masuk ke mobil Kabin mobil Cukup ya Cukup Disana berarti ya Masak Untuk yang Tamu-tamu yang Hadir ya Tamu-tamu VIP Habis Habis Kita masuk situ Aja Bener-bener Harus steril Ada pengamanannya Ketat dengan Ini Berapa Ini Pisis waktu Masaknya Mungkin sekitar Berapa deh 200an lebih Lebih kayaknya Kayaknya 500an deh Lebih deh Sekitar segitu Harganya juga Disana Manut kita Terus begitu mana Terus di Manut kita Iya kan Kita tolak Gak bisa Tetep mersok Dari EO nya Bilang ke bosnya Sana Terus datang lagi Mbak ini saya tawari Ke bab lain Gak mau Maunya hanya ke bab mama Tapi apa aja Harganya berapa yang penting Oh Cian Gak mau enak Anggok sering-sering begitu Ya Tahun berapa itu ya Tahun berapa itu ya Termasuk Itu yang luar biasa Mas dibilang ini Pak pakai mobil Suruh nge-charge kan Iya Ternyata kan bukan hanya itu Bukan hanya kita pakai mobil Suruh nge-charge Enggak Tapi rekonnya di akbar Enggak itu juga Saya selalu bilang Maunya yang besar apa yang sedang Yang sedang Yang sedang anju Dulu harga 5 berdasarkan Kecil Kecil jadi 20 ya Gak apa-apa Yang penting bisa Misalnya Misalnya Kalau ke Semarang Terlalu keseng Kecil Gak apa-apa Iya Iya Tapi bener Serius Membanggakan Saya bangga dengan Produk lokal Semarang ya Yes Oh enak Asli lokal Semarang ini Iya Maksudnya Racikan rambuan Karang ini Wong Semarang Ya Meskipun tentu saja Ini adalah Aslinya dari Turgi Tapi ini yang racik Asli tangan Semarang Yes Oh enak bro Pengalaman Wow bro SMA1 itu apa SMA1 itu Luar biasa Kita sampai Stok Bahan baku berkali-kali Pak Itu Apa-apa Eventnya Eventnya Event SMA1 Enggadain apa De Pentaseni Oke Pentaseni Rakan-karuan Pesenannya Iya Kita memperkirakan Waktu itu Bahwa Berapa daging itu cukup Ternyata luar biasa Permintaannya luar biasa Sampai kita Nolak-nolak Karena Sudah Tapi Jadi bawa Peranlatannya ini ke SMA1? Iya saya bawa Kalau Ketutu berkontak apa Bawanya Mbak? Iya 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 Artinya dicuali di sana Kalau orang mengikiti Iya 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 Termasuk acaranya beliau ini Ini juga luar biasa Yang waktu saya diundang Pak Arief Oh Acaranya Eh Pak Arief Pak Irawan Oh Pak Arief Acaranya apa Pak Arief? Komisi Oh Wah Komisi Sampai lima Sampai lima Sampai lima Horizon Iya Itu rame juga waktu itu ya Rame alhamdulillah Abis itu Abis-abisan Dulu Aku rame alhamdulillah Dulu Dia pejabat banget Jadi Tak bisa hati Aduh Pejabat telas Komisi Komisi juga banyak ya Ya Orang-orangnya Komisi Ini kan orang komisi Semuanya Lian ketuanya Ini penggantinya Pak Ini penggantinya Pak Sekarang beliau ketuanya Pak Sekarang beliau ketuanya Pak Pak Ganda Ketua Cewa Tengah Siap 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 Ya oke Luar biasa ya Memang Saya juga sudah Ngerasa Kedewi Bener-bener masuk ke hati Rasanya Bro Itu kan waw nya Sedihnya pernah sedih gak sih Gua HP Aken Enggak laku pernah gak Atau Ada sih Ada sih Seperti itu ada Apa tuh Ya itu Namanya jualan kan kadang rame Kadang sepi Kalo pas lagi sepi itu ya kadang Sehari itu cuman laku cuman berapa Itu ya pernah ngalami Rugi Iya Ngerugi sih gak Karena kita kan Semua kan fresh the open ya Jadi gak Gak ada bahan baku yang dibuat Cuman Masuk buat Tapi ke persediaan dagingnya Daging kan bisa masuk open lagi Masuk freezer lagi Itu Jadi gak ada masalah Gak ada masalah Cuman kita hanya Rugi Di waktu aja sih Karena hal itu Rugi di waktu ya Setuju Ya sayur gak Gak seberapa lah Kalau dibanding Kalau sayur pasti Pasti yang sudah Kepotong itu Pasti kita buang Gak seberapa Gak seberapa Gak seberapa Hanya persiapan sedikit Karena kalau kita pakai besok Itu sudah gak enak Kesulitan lah ya Pak Habatan lah ya Pak Memperjuangkan bisnis ini Ya karena sekarang Persaingan kan banyak Pak Sekarang sudah banyak banget Pak Dan mereknya juga Merk beda-beda Merk beda-beda Bukan hanya Fransais gitu loh Mas Oke Harga juga Banyak yang lebih murah Oke Ya tapi kita Tidak mau bermain di Harga yang murah Karena gitu Kalau ini berapa ini tadi 17 ribu 17 ribu 17 ribu 17 ribu Enak Serius Ya karena kita Tadi kan Tau sendiri Tapi ya Tau sendiri Ketagian Karena pasti Bikin lagi Rasanya Bikin lagi Wala Pesan ini Saya ngelarang Enggak kirimnya juga Pak Dia pakai Shopee Nah iya Enggak kirimnya kan Logosari Biasanya ada Priongkir ya Ada promo itu Sering gak Dulu Kerjasama dengan Shopee itu Sering Pak Sering ya Sekarang Shopee sudah gak Promo lagi ya Tetap Tapi ya itu Kalau Kadung Ketagian Siapa yang tahan Iya Betul Logosari Tidak ada masalah Kudus aja dibayar Iya Sa Gerubah-gerubah Ya Sa Ngomongnya dibayar Ya Dasyat Itu Persaingan ya Kesulitannya Iya Permodalan gak ada masalah ya Pak Iya Permodalan Kadang namanya kita UM-PM ya Pak Kadang tetap Tetap Apa Benturan sama itu juga sih Apalagi saat ini Tapi kalau ini kan mungkin Mungkin model itu yang Kalau dijadikan satu dengan Bunda Ayu barangkali ya Ini kan kayaknya gak terlalu besar kan modelnya Kecuali alat ya Iya Berarti ini Mas Budi ikut UMKM juga sudah? Masuk grup UMKM gak? Oh belum Pak Belum ya? Belum Masa harus masuk Masuk Eh Daftar itu Dapat Banyak fasiliti Pelatihan 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 Itu motivasi Dan kalau pelatihan itu Dikasih duit Hahaha Pemerintah itu gitu Jadi kalau dilatih itu Ada Tandatangannya Iya Itu yang dikasih Terlalu kadang-kadang Dapat permodalan Siap Siap Oh ini lebih dari Ini kurasi Mesti oke Oh iya masuk kurasi ya Bener Masuk Mantep Mantep Bro Mimpi kedepan Mimpi kedepan Ya mimpinya Sebetulnya Enggak terlalu Muluk-muluk sih Pak Hanya pengen Expansi aja Punya Resto Yang Yang Di tempat strategis Bagus strategis itu Iya Cuman kan Pengen raksa ke dalam kota Dalam kota Kemal Kemal Oh I see Kemal Kemal Bandara Karena prospek gitu Kalo bandara Nah itu tadi Maksudnya ke UMKM dulu Cerita Itu nanti Pemerintah itu Ngineh mas Ngineh mas Gitu bantu dia Bener kan Sekarang Sekarang sudah sampai Ini ke Kelurahan Masuk aja ke komunitas gerai kopimi Tapi memang nanti disuruh daftar izin Berusaha Oh ada, kita ada Ada? Ya mwes, itu anak NIB tau Wes fasilitas itu nanti dapat NMB kita sudah mendaftar ke mal Ke mal, ke bandara, itu siapa? Mimpinya bro? Ya pengen punya cabang banyak juga sih pak Oh Frances tadi ya? Frances apa cabang? Pengennya sih cabang aja sih Karena bisa dikontrol untuk kualitasnya Kalau Frances gak bisa ya? Kalau Frances kan lepas waktunya Bisa saja sebetulnya KFC itu kan Francesnya dikontrol Tinggal nanti bagaimana mengelola kualitas kontrolnya Itu ada kok, pembinaan dari perintah Bisa ada yang begitu gitu Bagaimana cara buat Frances itu ada Siap siap Masuk aja bro Ini yuk Tawang, tawang, tawang Sip monggo, sip Joss, monggo joss Asli Gitu apa ganda ya? Iya Aku mau lanjutkan makan Hapis lah Tahan nih Dantang Ruzki Iya Tapi pak Langsung dibuat tisu Iya Kode keras Tisu Ya oke Sebelum kita akhiri Mohon diberikan tips Tips untuk Sobat Gedul Tim apa ini pak Woy Sobat Gedul Yang bisa membuat Sobat Gedul berani Keren, kreatif begini Semangat lah Monggo Kalau saya sih Prinsipnya ini aja sih pak Yang penting kita Jalan di tidak neko-neko insyaallah Semua lancar lah Maksudnya tidak neko-neko itu sebenarnya? Maksudnya kita Apa istilahnya Misalnya kita jualan Kemudian kita tidak mengurangi Takaran dan segala macam Jujur Jujur Insyaallah Apa Pintur cegi itu kan pasti dibuka Aamiin Iya Itu aja Satu kata kuncinya makanya Jujur Jujur Betul Setuju Oke teman-teman Itu yang bisa kita share ya Luar biasa Ini produk lokal Dan Saya yakin ini akan Booming nanti Kalau sudah Apa namanya Komunitasnya luas Enak Beneran Nanti pesennya ada di deskripsi Jangan lupa di subscribe Dan dipunyikan loncengnya Tereng Iwak hiu da gingadul See you Da ganda Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax